Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang Cara mengatasi mata juling pada bayi Simak Mata juling adalah kondisi mata ketika Posisi kedua mata ini tidak sejajar ya melihatnya Dan melihat itu seakan-akan ke titik yang berbeda Padahal itu sama ya Ada beberapa macam mata juling Yang pertama ada hipertropia itu mata julingnya ke atas sebelah ya Terus hipotropia itu ke bawah Esotropia itu ke dalam dekat hidung Kalau esotropia itu ke luar hidung Jadi ada macam-macam ya mata juling itu Siri mata juling itu Mata terlihat tidak sejajar ya Kudua mata tidak bergerak secara bersamaan Memiringkan kepala saat melihat sesuatu Sering berkedip dan menyimpitkan mata ya Terutama di bawah sinar matahari Rasa tegang pada mata Ada sakit kepala Penglihatan kabur Tidak bisa mengenali jarak dan Penglihatan pun jadi ganda Yang pertama itu pemeriksaan visus Pemeriksaan tes ketajaman mata Biasanya diperiksa seperti biasa Karena kebanyakan mata juling itu Menderita mata malas ya Menderita mata malas ya Terutama buat anak kecil Nah jadi nanti diperiksa Nah jadi nanti diperiksa seperti biasa Apakah mempunyai keluhan mata malas atau enggak ya Jadi mata malas itu mata yang tidak bisa melihat Sampai jelas banget ya Jadi turun kemampuan melihatnya Yang kedua itu tes pergerakan bola mata Nah pergerakan bola mata ini Kedelapan arah mata angin ya Ke atas Ke bawah Ke sambing Kiri Kanan Nudut Jadi semua di tes itu pergerakannya Biasanya pakai senter kecil Di tesnya itu Nah yang ketiga itu pakai cover test ya Jadi tesnya itu ditutup sebelah mata Jadi sebelah mata ditutup Biasanya kalau yang mata juling itu Kalau ditutup sebelah mata itu Nanti akan Menggeser ya Kalau yang normal Biasa aja Yang keempat itu tes mata Hisburg Nah tes mata ini itu Dilakukan untuk mati derajat kejulingan mata ya Biasanya pakai senter kecil Diarahkan ke mata Nanti dilihat Si pasiennya itu Dari kejauhan melihat benda ya Benda yang dari kejauhan Biasanya kalau yang Mata juling Si bayangan Titik putih di matanya itu Tidak sama ya Tidak di tengah Ada yang ke pinggir dan ke atas Macam-macam Yang kelima itu Pemeriksaan bagian bola mata Biasanya ini Disebut pun duskopi ya Pakai alat Alat untuk melihat retina Biasanya Nah sekarang Gimana kalau terjadi pada bayi Apakah itu mata juling Atau bukan sih Biasanya kalau bayi Didekatin benda Itu kayak juling ya Matanya itu Ternyata kalau bayi Di bawah 6 bulan Itu ada yang namanya Pesedo esotropia Atau mata juling palsu Jadi mata julingnya itu Adalah kemampuan bayi Jadi bukan Karena penyakit ya Tapi kalau udah 6 bulan Itu harus Dibawa langsung ke dokter mata ya Biar tidak terjadi mata malas Dan kasihan Nanti udah gedenya Juling terus Apa sih penyebab mata juling pada bayi Jadi ada beberapa penyebab Terjadinya mata juling pada bayi ya Yang pertama Ada gangguan otot ya Otot mata Jadi otot matanya itu Ada terganggu Sehingga Terjadi juling Yang kedua itu Sarap Ada gangguan sarap Matanya ya Jadi Bisa juling Yang ketiga Itu kelainan genetik Atau sindrom Sindrom Down Atau Down syndrome Down syndrome itu Adalah kelainan genetik Yang menyebabkan Penderitanya memiliki Tingkat kecerdasan yang rendah Dan kelainan fisik khas Cerinya Ukuran kepalanya ya Lebih besar Bagian belakang kepalanya itu Datar Sudut matanya di luar Naik ke atas Dan bentuk telinganya itu Kecil Itu ciri-ciri Down syndrome ya Jadi kalau ada yang Punya ciri-ciri baik Seperti itu Segera periksa ya Ke dokter Dan down syndrome ini Juga bisa menyebabkan Mata juling ya Yang ketiga Itu karena Kondisi medis tertentu ya Biasanya penyakit Serebral palsi Atau lumpuh otak Ciri Serebral palsi ini Adalah penyakit Yang menyebabkan Gangguan pada gerakan Dan koordinasi tubuh Cirinya Itu menggunakan Satu sisi tubuh Untuk Misalnya menyeret Salah satu Tangan Tangan kanan Untuk kaki kanan Itu serebral palsi Yang kedua Terlambat Perkembangan Kemampuan Gerak Motorik Seperti merangkak Atau duduk Yang ketiga Gaya berjalan Tidak normal Biasanya berjinjit Menyilang Atau tungkai terbuka Terus Yang keempat Ototnya kaku Kelima Ada tremor Yang keenam Gerakan menggeliat Yang tidak terkontrol Yang ketujuh Kurang respon Terhadap sentuhan Terasa nyeri Terus Masih mengompol Walaupun usianya Sudah besar Ada gangguan Kecerdasan Penglihatan Pendengaran Berbicara Kesulitan Dalam menelan Terus 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 Mengelakkan Air liur Kalau disini Ngiler Atau ngacai Kalau di Bandung Dan Suka kejang Itu Ciri dari Cerebral palsi Yang kelima Itu Bisa juga Karena bayinya Prematur Yang kurang dari Sembilan Sudah lahir Itu Bisa jadi Penyebab Juling Terus Bayi Dengan berat Badan rendah Juga bisa Menyebabkan Juling Sekarang Gimana Cara Mengatasinya Kalau bayi Kita Udah 6 bulan Masih Juling Langkah Yang pertama Ke dokter Mata Nah Nanti Di dokter Mata Itu Bisa pakai Kacamata Kacamata Khusus Kacamata Khususnya Biasanya Kacamata Tapi Diburumin Sebelah Kayak akrilik Gitu ya Kacamata Akrilik Yang diburumin Itu yang Normalnya Biasanya Bertujuan Untuk Memperbaiki Posisi Bola Mata Bayi Agar Lurus Yang kedua Itu Biasanya Pakai Penutup Mata Biasanya Agak Bulat Penutup Matanya Sebelah Dan Sebelah Yang normal Itu Ditutup Yang kiri Yang Juling Dibuka Tujuannya Untuk Melatih Otot Mata Yang Juling Supaya Otot Matanya Kembali Lurus Lagi Yang Ketiga Pakai Obat Tetes Mata Obat Tetes Mata Ini Mengandung Atropin Jadi Obat Tetes Ditetes Ke Yang Tidak Juling Supaya Agak Kabur Dan Yang Juling Bisa Lihat Tujuannya Supaya Mata Juling Lebih Fokus Yang Keempat Pakai Terapi Penglihatan Jadi Biasanya Melatih Koordinasi Otot Mata Biasanya Pakai Oleh Dokter Mata Atau Terapis Di Terapinya Dan Cara Yang Terakhir Itu Pakai Operasi Jadi Operasi Si Otot Matanya Itu Otot Matanya Dikencengin Supaya Tidak Terjadi Juling Dan Supaya Bola Matanya Jadi Lurus Dan Selaras Itulah Cara Mengatasi Mata Juling Pada Bayi Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Lai Komen Dan Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh